Oke guys kita lanjut game kedua antara Borneo melawan tim Griffin masih semangat untuk bisa menyaksikan game yang kedua Pada kemarin funny nya Mike 20 kill tanpa mati ya guys ya Mati cuma sekali dua kali kelihatannya 20 kill cuy bayangin aja Ini memang tipikal pakai funny yang bawa little Ignition banyak tipe ya ada yang bawa kuantum ada yang juris bahkan ada yang braves mas ada juga ini dari little ignition biasa item ke item emblem keduanya itu festival of blood kalau dia mau main lebih safety lebih kuat sementara memang yearly game Borneo FC bakal lebih mengerikan dengan adanya funny my kids ya sebentar lagi level empat berbeda ya sama lah satu level dengan ulter juga selevel juga dengan ulter Oke tapi ya ini dia agresifitas my kids yang cukup aman sih sebenarnya yang dimana harusnya dengan adanya Ingle ini bisa aja digamu dan bahkan katron aja bakal digesek lagi dengan steel cable dan first block berhasil untuk diamankan oleh my kids di arah bottom lane atas hilangnya hypo tapi Natko bakal jadi target operasi berikut karena Poland dan juga chance hampir aja bro saling bahu-membahu untuk bisa menemukan sang gold laner tapi tidak satu poinnya udah cukup baik untuk Borneo FC Oke tim Griffin mereka dua game ini mengalami early yang cukup sulit ya seperti melupakan Rehan oke kelemahan Griffin kalau relinya udah dibantai biasanya steel cable coba yang terlihat dan bagus coba berapa kali Natko dan itu dia bersama dengan kartu uh hampir aja hilang sudah sosok Natko sang Brody wah ini bahaya sih cuman nah ini tipikal dari tim Griffin mereka tahu ada satu lane yang lagi digempur abis-abisan tapi mereka tahu nggak bisa fight balik dan setidaknya dapetin pertukaran sehingga tadi turtle yang pertama pun bisa diamankan oleh ultir ini lumayan juga membuat dari biasanya spani itu alergi shift ya masalah utamanya memang kalau early game nya Fani itu agak susah ya tapi tadi mau coba untuk melakukan Tartal karena energi pasti habis bagi dia dapat di posisi di bawah sementara barusan sempat kita melihat ada pergerakan dari ultir yang mencoba untuk mencuri dan berhasil mendapatkan satu monster jungle oke dan juga sebenarnya kalau ngelihat dari Fani ya Tartal pertama memang agak sedikit dicuekin ya nggak yang jadi prioritas buat ikon sabar dulu guys ya udah kita rotasi baru menit 3 udah 2-6 udah yang hilang gold lanernya natko ya ya padahal harapan bangsa sementara fallen dari tadi masih mau nge-be-be-be-be fallen udah level 4 sih guys tarik oh my kids tuh eh tersebut sehingga selama sudah nyawanya dari gempunan itu tetap 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 huruf tiap belum lewat pengen yang tengok sepuluh 100 aduh masuk masuk dan akhirnya bisa Iya bener loh guys Dia kan reverse ke 3 detik sebelumnya dia berada Ya mau gak mau desperate move aja Kadang kita kaburnya dari tempat orang Kita mau Black Shoes tambah darah Tapi kita nyamperin lagi Jadi yang mau gak mau yang harus dilakukan Tapi ranggung Yang kali ini bakal harus dipukul mundur dulu Kali ini tim Griffin Cukup mengamuk nampaknya Harga buff retribution Ternyata berhasil untuk diamankan pula Tapi Benji Yang berhasil untuk dibayar Hilangnya parvo buff dari make it Main digang adalah Makanan kesukaan dari make it Siapapun user funny pasti seneng main 3-0 dari make it slow Besar korban tertentu 4 kill Menjadi harganya cukup mahal Di saat juga tertol yang akan segera Mungkin akan menjadi perebutan Bagi kedua jungler dari Borneo dan juga gereja Ini parvo buffnya gak ada lagi Ini gaunya Mencoba untuk mengecuk Seinstal itu guys ya Namun crossbow tank yang mengudara pun Membuat dari Natsu Tidak terselamatkan Ditemukan tidak bernyawa Buset ditutup jalan Untuk atas wirnya Bahkan satu outer tarut Akan menjadi ganjaran Walaupun ada satu turtle Yang bakal coba untuk dipeluk Oleh teman-teman tim Griffin Dan sekarang masih belum juga Dari turtle nya Mungkin akan ada make it Yang coba untuk beradu retribution Oke Karena make it sekarang sudah ready Tidak ada parvo buff Penggunaan energi udah harus diperhatikan Tapi tidak akan coba untuk masuk lagi Di Natsu Oke Makin Ultir yang gak apa-apa Tunggu Yang bakal membuat kali ini Dari seorang make it Putar shutdown Setelah terkena decimet Yang ditumbangkan oleh ultir Tertal gak dapet Decimet nya masuk Ya ini bisa dibilang cukup rugi lah Cukup rugi untuk teman-teman Dari Borneo FG Cukup untuk memakai Gadaan Sekarang di arah net lane Bisa menjadi target operasi Bagi teman-teman Dari team Gribin Ada satu astra Setelah cepat dilakukan Dan ranking dari Benji Mau diambil lagi kah Dapat guys Fallen dapet satu Kena cipok Masuk banget make it Pasu macu Satu per tiga guys Sumpah Rugi parah si Gribinnya Gribin yang gak hampir Sehingga berapakan Momentumnya Malahan Di fall off Sama temen-temen Bunggungnya FG Tiga player loh Gak main-main Tiga orang sekaligus Dan itu Yopatnya besar banget Make it Dapet point killnya lagi Jungs terlalu terbang-terbangan Sekarang ya Tompukat-tompukat Wuh Untung aja Bisa keluar Lintasan Harus memilih Untuk mundur aja Untungnya Tompuk Bisa keluar land of dawn Kalau enggak Wikiness pointnya Bisa dipecahin lagi Walaupun memang Dari crossbow tank gak ready Tapi ya cicilan-cicilan Dari basic attacknya itu Yang tadi kita lihat Bagaimana Gak banyak Crossbow of tank Yang mengudara Tapi Basic attack Apalagi pake Lintas finder Dari sisi Wanwanya itu Juga menjadi penantu Dan ini Tidak dilihat Fallen Kali ini terkecuk Nampaknya Tidak bisa mengeluarkan Majkit Eh enggak sih Namun Nato Hampir saja bisa ditumbangkan Setelah adanya permainan Steel Cable yang dibuatkan oleh Majkit tapi Aziz Terkena satu buah Desimet Dan masih ingin dikejar Bagaimana Fallen kali ini Terlalu jauh Dari jangkauan Utir Sehingga memilih Untuk disengage Aja Kalau Neliat Natko Mungkin Jawaban untuk Diantara ini adalah Cepat-cepat Dikingkara WON Si Renovation Akan jadi jawaban Tapi Fallen Dengan satu Konsil yang Bersama Dengan diva Jasbon Dan akhirnya Membuat dari Natko Selamat lagi Dan lagi Hippo di belakangnya Juga tidak Bisa berbantu banyak Wah ini Natko Mau nangis lagi Kayanya Ini udah lima kali Ke pick off Terus Terus Wernia Utir Tidak lupa Dari Natko Dan bahkan kali ini Parcoba Berhasil kegiamankan Kita kadang di ultir Tidak ada lagi Energi yang digunakan Oleh itu Tapi megakill Di eksekutin Dengan ulti Tapi lihat Dengan crossbowm Saya menggunakan ulti Terjebak Dan tershatau Sudah dan menuju Ke arah Dan bagi Karena disanapun Satu pemain Hilang yaitu Hippo 12 Gess ya Dari jangk Siapun mendapat Yang menghilang Tambahan lagi Begitu sering Kita melihat Kejadian By one Get one Entah Hippo bersama Natko Dan sekali ini Hippo bersama dengan ultir Yang menjadi Makanan bagi teman-teman Dari Borneo FCE Sport Memang Mungkin timing Yang menjadi Permasalahan Dari teman-teman Dari tim Bribin Sekarang Lordnya bakal Dipegang oleh Borneo FCE Sport Dan bahkan Gimana Lopnet Terjadi Harusnya Oke lah Tapi tetap Makin Yang dapet Dan ditarik lagi Dan bahkan itu adalah Seorang Natko Yang again And again And again 063 loh Gak bagus itu Buat Woodliner Gila Sini Natko Bener-bener Terburuk Keadaannya Dari Awal Permainan Gak sama Fanny Gak sama Wanwan Gak sama Jang Gak sama My Kids Jujur Agak sedikit Perhatikan melihat Pergerakan Dari teman-teman Tim Griffin Di game yang kedua ini Mereka benar-benar Sulit Untuk Muasai Arena Permainan Dan akhirnya Membuat dari Tim Griffin Sekarang Harus Melakukan Defensive Maneuver Terhadap Lord Yang sudah Dipegang Sama Borneo Yang berjalan Di arah Bottom lane Bicara tentang Hikeron Sebenarnya Cukup strong Juga ya Dari Tim Griffin Ida Cukup 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 Juga Kalen Oh Sebenarnya Yang dapat Tetap Benji Cumpah Benji 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 Benjad Benji Masih Benji Juga Benji Waktu Bisah Di Tengah Juga Bahkan Hypo Juga Berasih Berasih Berikutnya Tidak Semudah Itu Benda Cara Hypo lain-lain ultir hampir jina kemana aja tapi lihat aja ya ya udah langsung saja by one walaupun level diunggulkan oleh ultir ini udah kerasa banget tindaknya tinggal ketahuan lagi cukup Udah, panennya 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 panen banget Uh, akutnya Maikis Maikis Jangan ngejar panen Hampir saja bisa ditinjuk dari kerongkongannya sama Benji Bisa dikejar banget, kalau misalnya tadi kan kalau kalian lihat Maikisnya juga gak ada energi banyak Berapa kali kita lihat, dua kali purple buff yang dicolong sama Ultir yang membuat dari Maikis yang lumayan lah Jadi lumayan gak seagresif tadi di awal-awal, walaupun sempat akhirnya bisa numbangin ke arah Nato juga Bener-bener Nato, kayak kata Aul juga sih gue setuju sih dia nangis Tapi tau gak, kalau Fanny tanpa purple buff tuh kayak apa Kayak apa tuh Ketauan lagi ke sekolahnya Gak bisa gitu loh, susah gak enak kan Fanny tanpa purple buff kayak apa Kayak domikado gak pake SKB Oh iya, kayak gitu juga Tanggung gitu kan Gak bisa gitu-gitu juga bisa Cuma untuk Lord yang sekarang sudah muncul Masih Lord yang belum ter-enhance Tapi sesaat lagi akan langsung ter-enhance Setup position sudah dilakukan oleh Borneo X Esports terlebih dahulu Namun yang kita lihat disitu juga udah ada sneaky piki yang dilakukan oleh pemain Cuma yaitu Mereka harus coba main landing jauh sih Dari The Gretchen apalagi ada Pak Kito ya Kalau mereka sanggup tapi sepertinya Ia one get one Haipo nya gak selamat Make it Cuma untuk mencari peruntungan yang nak Nato Mati gak tuh Menjadi korban ke tiga Yang didapatkan Borneo X Esports Wah ini crucial banget Karena lihat Dari Borneo X Esports Mereka langsung ngeksekusi Terhadap Lord yang sekarang sudah boleh dikiru tapi Mereka Wauh Tepsi itu Ratri Nah Ratri aja ya guys ya menegiamankan oleh Borneo aksi e-sport tanpa gangguan yang cukup berarti wah bener-bener sui itu bisa merasak masuk padahal tadi formasi udah bagus banget ya ketika dapet nih di arah bawah, oh magis di bawah nih dia ngejar ke arah hypo tapi kayaknya Borneo FC udah prepare banget sama hal tersebut Borneo udah siap banget untuk menargetkan mata mereka karena ulti dan retribution di defun adjustment, dikena crossbow off tank dikena magic shockwave, udah beres semuanya di pilih kerajaan, atau dikejar-kejar dan lor sekarang sudah berjalan di arah bawah lain Triland push akan coba dikontrol oleh pemain-pemain dari Borneo FC e-sports dan perlu diperhatikan ini high groundnya juga cukup oke walaupun ada dengan topoga, tapi mungkin bisa aja nyerah belakang langsung bantunya, mungkin dari tolpat memori yang bisa untuk kebantu sementara dengan base tarat, 2 base langsung bisa dijual di tangan sama-sama ke Borneo ada konsil gameplay yang dilakukan Benji, ditarik begitu aja akan dibajar benji, 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 ya membanti crossbow, 3 pejabat sekarang biar apa yang belakang, aku memberikan pada lebih besar atlet elbow battle 2-0 Borneo FC terlalu kuat guys satu game lagi ini kalau mereka menang langsung lolos grand final ya guys ya setelah kita lanjut ke game ketiga bro bye 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 Terima kasih.